Jauh di bawah lautan, jika kau dengarkan dengan cermat, kau mungkin akan mendengar tangisan seekor ikan misterius. Ini adalah misteri Bikini Bottom. Bukan rahsia lagi, Bikini Bottom telah menjadi rumah bagi lebih dari satu kejadian nahas. Tapi apa kesamaan dari semua bencana ini? Semua tampaknya memiliki satu korban nahas. Fred, si ikan. Dan menurut Fred sendiri, dia mematahkan kakinya karena perawat basoka. Tapi jika kau berpikir misteri Fred telah terpecahkan, kau salah besar karena terlepas dari nyanyiannya yang indah. Ada yang aneh dari Fred. Bukti A. Penampilan berbeda. Kau pikir kau kenal Fred? Taukah kau bahwa dia penjual spatula kelas atas? Tapi kadang dia jadi petugas kebersihan, atau juru kamera, atau pemutar bendera. Terkadang dia hijau, terkadang dia biru, terkadang dia ungu, terkadang dia punya sirip, terkadang dia punya jari kaki, dan terkadang dia seorang goboy. Apa dia memiliki pasukan Fred sendiri? Masih berpikir kau kenal Fred? Mari beralih pada bukti B. Kakinya. Banyak orang mengira Fred tidak beruntung, atau memiliki kaki yang lemak. Sampai bukti baru yang mengejutkan terungkap, Fred jatuh hati pada perawat basoka. Jadi kita mungkin tahu mengapa Fred melukai kakinya, tapi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana? Bagaimana Fred tahu di mana harus berada ketika kota terbakar, atau saat Spongebob menyebabkan kekacauan lalu lintas masal? Apa dia selalu mengawasi? Mencari potensi bahaya? Mungkinkah dia yang menyebabkan kekacauan, agar dia bisa melukai kakinya? Kau mungkin terkejut jika tahu, menurut penelitian kami yang luas, ikan bahkan tidak punya kaki. Biarkan itu dipahami sebentar. Tapi bukan hanya kaki misteriusnya ini, seberapa jauh yang Fred lakukan untuk bertemu pujaan hatinya. Tetap pakai celana persegimu. Karena ini semakin buruk. Bukti C. Obsesi. Sengaja mematahkan kaki, demi mengunjungi orang yang kau sukai, itu tidak sehat dan bahkan obsesif. Tapi ini bukan obsesi pertamanya. Dia juga dikenal fanatik pada. Profesional Jelly Fisher, Kevin C. Tripang. Dia bahkan rela tinggal di lubang ini, hanya untuk menunggu Kevin. Kevin kembali! Terobsesi dengan Kevin C. Tripang. Terobsesi dengan perawat basuka. Siapa yang akan jadi obsesi Fred selanjutnya? Lihat cara dia berpakaian. Jika itu terlihat tidak asing, itu karena pakaiannya hampir sama persis dengan Spongebob Squarepants. Bahkan, kedua orang ini tampaknya punya sejarah saling mencuri celana. Mungkin keartinya obsesi Fred selanjutnya adalah Spongebob sendiri? Kita mungkin tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Fred. Tapi satu hal yang pasti, dia mungkin akan melukai kakinya lagi, dan lagi, dan lagi. Dan sekarang, bonus misteri Bikini Bottom. Nyonya Puff mungkin terlihat tidak bersalah. Tapi kami merekam pernyataan yang membuatnya menjadi ikan mencurigakan. Aku harus kembali ke kota baru, memulai sekolah baru dengan nama baru. Tidak, tidak lagi lagi. Apa kau lihat itu? Tidak lagi lagi. Siapa kau sebenarnya, Puff? Dan ada apa dengan lukisan di dindingmu ini? Apakah itu lukisan momen saat ini? Aku harus mengakhirkan hal ini sebelumnya mulai. Dan ada satu lagi. Dan dalam lukisan itu, ada lukisan lain. Dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Simpan ini dalam berkas ehem untuk membingungkan. Apakah kau melihat hal aneh di bawah laut? Tinggalkan komentar dan tonton terus untuk penyelindikan lebih lanjut yang meledakkan pori-porimu, melepas sisikmu, dan membalik siripmu. Suka, ikuti, dan ingat. Jika nanasnya cocok, kau huni saja. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih.